Pemirsa Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan memantau ketersediaan stok gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan guna memantau ketersediaan stok gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Salah satu lokasi menjadi tujuan pemantauan adalah pangkalan LPG di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sekretaris Komisi 2 Wasito Suma Wiono menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini potensi kelangkaan gas LPG 3 kg. Hasil sementara dari pantauan di lapangan menunjukkan stok gas LPG 3 kg di pangkalan yang dikunjungi masih terjaga dengan baik. Distribusi dari agen juga terpantau lancar sehingga tidak ada indikasi kelangkaan maupun kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Kita hari ini khusus mengunjungi agen dan pangkalan-pangkalan gas LPG bersubsidi 3 kg. Jadi dari pantauan kami, kami ingin mendeteksi sejak dini agar di dalam hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu tidak ada kemandakan-kemandakan pendistribusian yang berakibat kepada sulitnya masyarakat mendapatkan LPG sehingga kadang-kadang terjadi loncakan-loncakan harga di tingkat masyarakat sehingga kita secara terjadwal, secara rutin kita mengunjungi dan hari ini kita berada di Desa Luhu, Desa Luhu, Kecamatan Telaga ya, Kecamatan Telaga dan Alhamdulillah dari pantauan kami salah satu pangkalan LPG di sini tata cara pengelolaannya cukup baik, administrasinya cukup baik dicatat dengan baik, seminggu dua kali mereka dengan data masyarakat calon penerima yang sudah mereka data sebelumnya sehingga pantauan kami di sini berjalan dengan lancar sehingga kami mengharapkan kepada pangkalan-pangkalan yang lain itu bisa mengadopsi tata cara yang dilakukan oleh pangkalan yang di sini sehingga nanti tidak terjadi kelangkaan-kelakaan yang bisa berakibat kepada melambungnya harga LPG di tingkat warga masyarakat Komisi 2 berharap kondisi ini dapat terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG bersubsidi dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan tanpa ada gangguan